resep semur daging sapi halo kembali berjumpa bersama siska muliani nyonya simanulang dalam channel resep masakan sehari-hari fitus polikarpus saya akan membuat semur daging sapi bahan-bahannya ini daging sapi yang sudah direbus dan sudah dipotong seperti ini tipis-tipis ini ada setengah kilo lebih minyak wijen kecap manis air mata margarin untuk menumis bumbunya bawang putih sekitar 6 siung yang sudah saya geprek seperti ini kaldu bubuk lada bubuk ini gula merah sedikit ketumbar kayu manis bunga lawang kapulaga jinten cengkeh ini jintennya dan ini ketumbarnya ini akan diulek halus yuk yuk sekarang kita ulek nyalakan api kompornya masukkan blue band margarin masukkan bawang putih nah sudah dikeprek halus masukkan ketumbar kapulaga cengkeh kayu manis gini salinya beri sedikit air masukkan dagingnya masukkan kaldu bubuk serta ke lada bubuk masukkan kecapnya hmmm harum masukkan minyak wijennya tutup ya supaya mendidih dan dagingnya lebih empuk lagi matikan api kompornya ya sahabatku ini sudah mendidih sudah mata hmm lihat yuk yuk kita tempatkan dulu di piring saji resep semur daging sapi sudah siap dihidangkan untuk keluarga tercinta sahabatku kalau video ini bermanfaat di klik ya like-nya di komen lalu di share ke sosial media yang sahabatku miliki sehingga keluarga serta teman-teman sahabatku bisa juga merasakan manfaat video ini bisa lebih baik dari saya membuat menu untuk dipersembahkan kepada keluarga tercinta berikanlah yang terbaik yang bergiji untuk keluarga kita bagi sahabatku yang baru pertama kali mampir di channel resep masakan sehari-hari fitus polikarpus di subscribe ya lalu di klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya terima kasih sahabatku maturnuhun maulia tegoda kure sumangah haturnuhun sampai jumpa pada video saya selanjutnya salam merdeka selamat menikmati terima kasih